Ya, baik saudara-saudara, tema kita ini apa yang kita berjalan dari orang tersebut. Dan kalau kita melihat tema juga yang ada di sini, tema besar kita ini bersiap luar Yesus segala dasar. Di sini saya mau menjelaskan dulu satu hal, bahwa ada dua istilah yang ada dipakai di dalam Alkitab. Istilah yang populer itu adalah akhir jaman. Dan kita semua tahu bahwa akhir jaman itu artinya jaman ini sudah berakhir. Tuhan Yesus nantar kembali atau dalam bahasa populer dunia kiamat. Nah, itu sehingga disebut sebagai akhir jaman. Tapi ada satu istilah yang lain yang juga dipakai di dalam Alkitab. Itu bukan akhir jaman, tapi jaman akhir. Nah, mungkin Bapak Ibu perhatikan ini yang banyak. Akhir jaman yang paling ujung sana. Yang saya kasih warna merah itu akhir jaman. Artinya itu Tuhan Yesus nantar. Tapi yang di sini itu awal jaman. Awal jaman itu kapan? Kapan itu awal jaman? Awal jaman itu ialah saat di mana Tuhan menciptakan Allah Yesus nantar. Tuhan menciptakan dunia ini. Itu awal jaman. Waktu dunia yang berlain disebut awal jaman. Waktu dunia yang berakhir disebut? Akhir jaman. Jadi, waktu agak dan hawa dicipta atau waktunya sebenuh itu, itulah awal jaman. Tuhan Yesus datang kembali. Akhir jaman. Terus kita ada di mana? Kita tidak di awal jaman ya. Karena kita bukan sejaman yang akan mengawal. Kita belum akhir jaman. Karena Tuhan Yesus belum akhir jaman. Tapi kita hidup di satu jaman sebelum akhir jaman. Nah, hidup satu jaman sebelum akhir jaman. Itu disebut jaman ahli. Di dalam konsep awal jaman, jaman ahli itu dimulai apa? Jaman ahli itu dimulai waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai dia datang kembali. Itulah akhir jaman. Jadi, sekalian ini kita belum akhir jaman. Karena Tuhan Yesus belum datang. Tapi kita ada di jaman akhir. Sejak dari Tuhan Yesus naik ke surga, seluruh jaman disebut sebagai jaman ahli. Nah, kembali kembali ke surga, seluruh jaman. Seluruh jaman kalau di akhir jaman sekarang ini ada banyak orang berdosa. Itu salah. Bukan di akhir jaman, tapi di jaman akhir. Kalau akhir jaman sudah tidak lupa apa lagi. Semua dunia ini sudah di mustangka. Kiamat. Langit dan budi yang langit sudah tidak ada lagi. Itulah namanya akhir jaman. Jadi, kita ada di jaman akhir. Nah, baga waktu kita ada di jaman akhir. Kita hidup dalam satu jaman yang unik. Satu jaman yang luar biasa. Satu jaman yang boleh dibilang kita sebagai jaman yang dengan kondisi yang sangat sama. Menangkan kita sebagai orang Kristi. Kenapa saya omongi ini sekarang? Tentang jaman akhir. Karena bersiaplah Yesus segera datang. Kalau Yesus segera datang, maka tidak di jaman kan? Nah, kita ini lagi mau siap-siap masuk akhir jaman. Dan karena itu kita yang ada di jaman akhir. Kita terlalu siap diri menghadapi akhir jaman. Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, ada banyak orang yang prediksi hidup-hidup pada masa-masa di luar. Ada para prediktor dulu alam Mama Lauren. Yang tukang ramah. Dia bisa ramah. Tahu kita ini terjadi akbar. Terjadi akbar. Waktu namasuki tahun 2000. Sebelum namasuki tahun 2000, Mama Lauren bilang dia lihat tidak pantai, tidak dapat apa-apa. Lihat apa, hanya gelap saja. Jadi dia tidak tahu jangka dunia kiamat. Tahun 2000. Jadi tidak lihat apa-apa lagi, gelap saja. Dan nyata tahun 2000 belum kiamat, tetapi lama Lauren mati. Mungkin karena dia mati, maka dia tidak lihat apa-apa lagi. Ada Alvin Tover, Patricia Aberdeen, John Lysbitt, dan MegaCran 2000. Mereka prediksi bahwa hidup di sini tahun yang lain akan terjadi begini, akan begini, akan begini, akan begini. Tapi menurut saya, dari semua prediktor itu, tidak ada yang bisa terprediksi kehidupan di jaman akhir. Lebih titik dari Alkitab. Nah karena itu, bahkan di sini, pada poin yang pertama ini, saya akan melihat kita melihat kondisi dunia di jaman akhir. Kenapa? Karena kita hidup dalam keaman seperti ini. Maka sekarang kita akan tahu kita hidup dalam jaman seperti apa. Nah, Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan dunia di dalam jaman akhir itu seperti apa. Pertama adalah bahwa... Manusia hidup dalam moral yang semakin bejah. Moral manusia makin bejah di dalam jaman akhir ini. Dan ini ditunjukkan oleh kitab susu. Mari kita lihat 2 Timotius 3, ayat 1-1. Ayatnya ada di islam. 2 Timotius 3, ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir, apa itu hari-hari terakhir? Jaman akhir itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Allah. Manusia akan mencintai diri sendiri, lalu jadi hamba Allah. Mereka akan mempunyai dan mempunyai diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berotakkan oleh orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli dan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdabai. Suka menyerahkan orang. Tidak dapat memperolehkan diri. Darah. Tidak suka yang baik. Suka menghiamat. Tidak berpikir panjang. Berlaka kau lebih menuruti hawa maksud daripada menuruti alam. Secara akhirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka menungkiri kekuatannya. Ini kondisi pada zaman lain. Coba lihat dari acar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Allah. Sekarang ini orang kejar uang luar biasa. Akhirnya bukan uang melayani mereka. Tapi mereka melayani uang. Karena yang menjadi uang adalah uangnya. Tapi dia jadi hamba dari uang. Sebuah uang saya sepuluh minggu adalah begini. Apa yang mencari orang uang. Apa yang mencari orang siang malam bagi petang. Uang 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 bukan Tuhan Yesus. Nah itu lah suaranya saya. Ah jika orang cari uang pagi siang malam seorang petang. Cari uang saja. Tapi tidak peduli Tuhan lagi. Itu kondisi jauhnya. Maka jangan heran bahwa di otak orang. Hanya ada uang sebuah. Itu pedisi jauhnya sekarang. Mereka membuang, mereka membutuhkan diri. Menjadi bersikna. Mereka membutuhkan dengan orang tua. Tidak tahu bahwa terima kasih. Berapa banyak anak yang bencok-bencok. Saya tahu ada tetangga. Dia punya anak. Ini bapak. Namanya Andreas. Dia sepuluh yang aneh. Satu hari ini. Bakal lainnya kemana. Lalu saudara ini. Anak cuci ngakirin bapak gue. Andeh baksa. Andeh aneh. Bayangkan. Anak bisa panggil bapak. Akhirnya nama aja. Seperti itu. Tambahkan. Orang tidak menghormat orang tua. Itu kondisi. Zaman ini. Tidak tahu terima kasih. Tidak pedulikan agama. Agama bilang apa-apa. Tidak pusingan. Ya. Dan masih banyak yang lain. Dan manusia. Cinta diri. Dari apa-apa. Apa lagi. Tidak pedulikan agama. Hukum agama. Tidak di. Perhitungkan agama. Ada kata-kata. Di situ ada kata. Suka berkhianat. Kasus percelayaan. Terjadi besar-besar. Di mana-mana. Di seluruh dunia. Dunia artis Indonesia pun. Mencatat begitu banyak. Kasus percelayaan. Ya. Ada Alain dan Kristian. Cerayaan. Cerayaan. Ada. Damian Perez dan Juppe. Ahmad Dari dan Mwaya. Ariel Peterpen dan Sarah. Cerayaan. Kamala dan Raffi. Dewi Besi. Saikol Zawir. Salamnya Al-Tahil Lari. Cerayaan. Maka. Manusia hidup. Seperti itu. Saya. Mendatang. Rekor dunia. Orang bercerai. Yang saya mau beri kepada beberapa datang. Orang-orang yang mengecahkan. Orang bercerai. Orang pertama itu adalah. Lisa Mary Presley. Lihat keterangan dan lihat. Dia menikah dengan Michael Jackson. Konsepunan Barat. Dan hanya bertahan selama dua bulan-bulan. Dukul bulan berarti. Satu tahun. Lapan bulan. Pernikahannya. Bertahan. Dan setelah itu. Anak kerajaan Pop. Dari David and Vizioesna ini. Menikah dengan. Nicholas V. Tahun 2022. Pernikahannya hanya bertahan. Tiga bulan-bulan hari. Mary bahkan menyatakan. Kami harusnya tak pernah menikah. Ini. Sebuah. Kesalahan. Jadi. Tiga bulan. Lima belas hari. Cerai. Berikut ada. Jennifer Lopez. Dia. Memiliki identitas. Setelah banyak. Ben Affek. Dan dia sudah menikah. Dua kali. Dia sebenarnya. Sudah sejak. Beberapa tahun lalu. Berencana menikah. Untuk ketiga kali. Tahun 97. Tahun 97. Wanita ini. Menikah. Dengan. Pujani Doha. Agak terkati. Dia berpisah. Tiga belas. Bulan. Kemudian. Tiga belas bulan. Berarti. Satu tahun. Satu bulan. Tahun 2001. Bintang William Predor ini. Menikah lagi. Dengan penatian lancar. Kristian. Seperti banyak. Bagaimana korang. Perdekaan tidak berlangsung lama. Sepuluh bulan kemudian. Cari. Masih lumayan ya. Yang tadi. Tiga bulan ya. Tiga bulan ya. Yang tidak. Yang presidenya itu. Tiga bulan. 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 Berikut. Seni. Saya nak berhubungan. Dia bersumpah. Bersama. Tantong. Slihan. Diltup. Sampai malam. Nanti. Sampai mereka. Tapi. Sumpah itu. Tidak lama. Dipegang. Lima bulan kemudian. Caranya. Lalu. Mandang bintang. Jaman ini. Menikah lagi. Tidak jauh. Beda. Pisah. Sembilan. Setelah itu. Ya. Rata-rata. Satu tahun. Demilah. Orang berikutnya banyak. Elisa Rilari. Setelah meningkat dengan roka Cintutti. Pada tahun 99. Sepuluh bulan kemudian. Jelah itu. Drew Vartiboh. Dia masuk dalam catatan selebrity yang menjalin pernikahan dan klinik. Tahun 94. Bintang itu ini menikah dengan pengusaha kabel Jeremy Thomas. Hanya 19 hari sebab pernikahan itu. Jelah itu. Ini lebih hebat. Kalau tadi masih 3 bulan. 15 hari. Yang ini 19 hari. Cerah. Clemium California. Bintang Raywatch ini. Menikah dengan bintang basket dance school. Penjelas Vegas tahun 98. 9 hari kemudian. Ini lebih hebat. Taukan. Wah. Ini lebih hebat. 9 hari. Dia memutuskan untuk bercelai. Hanya 9 hari setelah bernikahannya. Wah. Belum biasa. Ini sudah pecahkan record. British Pierce. Ternyata British Pierce menikah. Dan 7 jam kemudian. Ternyata British Pierce menikah. Dan 7 jam kemudian. Baik. Dan yang berat. 7 jam kemudian. Sudah pernah temukan orang menikah. Dan 7 jam kemudian cerai. Rekor dunia orang cerai. Tercepat. Tapi ternyata bukan. Ada rekor dunia cerai tercepat. Justru datang dari Indonesia. Farid Harjad. Menikah kemudian. M8 jam. Menutuskan. Bercerai. M8 jam. Langsung menutuskan cerai. Kenapa? M8 jam kemudian cerai. Karena ternyata setelah menikah. Dan berhubungan seks. Tahu istrinya sudah tidak perawat. Langsung dicaraikan. Nah. Berarti kita hidup. Di dalam satu jam seperti ini. Tadi kita bilang. Suka beriangam. Dan tidak peduli agama. Pada waktu nikah. Mereka bilang. Berjanji di arah perempuan. Dan dia maafnya. Hanya mau. Yang berisah. Tapi 4 jam kemudian. Cerai. Tidak peduli agama. Secara lahirnya. Mereka jalankan imanah mereka. Tapi pada hakikatnya. Memungkiri kehidupan. Kata ayat pun tadi. Pergi ke mereka. Pergi. Punya adaman. Punya. Tapi sebenarnya mereka. Memungkiri atas mereka sendiri. Bahwa orang bisa angin pelayanan. Orang bisa aktif di mereka. Orang bisa punya jabatan di mereka. Hidup seperti orang darah agama. Tapi pada dasarnya. Memungkiri agama mereka. Dan ini adalah banyak orang kristian. Yang ketiga. Seperti. Tidak. Saya pernah pelayanan di Flores. Cerita-cerita sama pendetanya. Lawan pendetanya. Yang kira-kira. Dia bilang begini. Pak. Saya punya majelis. Jangan. Saya bilang. Jangan. Dia bilang begini. Dia punya simpanan banyak. Saya maksudnya simpanan. Tidak sampai istri banyak. Bukan. Dia punya peliharaan. Sini-sini banyak. Setan-setan banyak. Pernah. Satu kali. Ini gereja di atas gunung. Jadi mereka membangun gereja. Dikat trek. Tidak bisa reka. Disgulung-dikat turun. Batu kayu semen. Pasir tidak. Maka terpaksa tangan dibawah bulu. Pendeta hari ini. Ugas pengumuman. Dia bangkati. Kita ngerjabatkan besok pagi. Angkati di batu kayu. Pasir semen. Bayi bulu. Seperti orang bisa karya. Ini majelis tangan. Jangan jalan jalan semua. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kenal saja. Besok pagi semua pagi. Semua material. Sudah ada di sini. Pikir apa? Rupanya dia kerana. Dia punya zin-zin setan-setan semua. Bahwa naik ke batu kayu. Pasir semen. Untuk dapung dan beri ini. Ini hari ini harus saya tahu. Kalau setan juga bisa dunggu. Dapung dan beri ini. Satu hari. Ada. Acara gereja yang besar. Mesti tutup jalan. Minta izin polisi untuk jalan. Polisi tidak masing. Mereka bapak tua bilang kepada pendeta-pah pendeta. Buka tank. Kita kebaktian. Tidak usah kebaktian. Dua jam bisa menurut kebaktian bernaik. Bapak tua pergi. Jalan satu kilo ke ujung sana. Bawa kartu putih garis berintang di jalur di asfal. Di sana satu kilo. Kita masih berintang di asfal. Dan tidak ada satu mobil atau botol bisa lewat ke garis. Begitu ke naik ke garis. Mesti manjat. Kebaktian berjalan dengan baik. Habis kebaktian. Bapak tua pergi hapus itu kapur. Sebuah besi ini. Berarti setan bisa pakai rupu belayang. Memang biasa. Tapi bapak itu apa? Majelis. Beragama Kristen. Ya beragama Kristen. Tapi dengan mereka setan-setan seperti itu. Dia sedang memungkiri agamanya. Dan banyak orang seperti itu. Nah ini kira-kira kondisi di jalan lain. Kita hidup dalam kondisi seperti ini. Menalami kebencian. Bapak tua. Tadi saya ngomong tentang cerai. Tapi ada lebih hebosnya. Yang lebih hebosnya adalah. Amerika. Dan negara-negara Eropa. Mereka berdekaan sejenis. Jadi. Boleh berkata nikah. Laki-laki dengan laki-laki. Perbuah adalah perempuan. Dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia. Maka. John. Boleh menikah dengan Max. Anton. Boleh ditikahkan dengan John. Dan berdekaan dengan Allah. Kenapa ketawa. Ada John di sini. Ada Anton di sini. Oh. Kira-kira-kira. Dan itu heboh. Dan menariknya adalah bahwa. PGI ini. Persatuan gereja Indonesia. Dimana banyak gereja Kristen. Di Indonesia bernahun. Dan masuk ini. Bernahun di bawah PGI. Sektor PGI sendiri. Berani menantahkan bahwa. Saat ini gereja. Tidak menutup kemungkinan. Bahwa. Nanti bisa ada kemungkinan. Tidak menikahkan sejujurnya. Sebenarnya kita menikahkan sejujurnya. Karena dia bilang begitu. Orang protes. Orang menanggap. Bahwa dia menolak. Menikah sejujurnya. Dia malah. Bukan. Maksud saya. Bukannya gereja menolak. Tapi saat ini. Gereja masih menikahkan orang. Yang berlain dari gadis. Tapi jikalau dirasa telur. Gereja kita menikahkan kemungkinan. Menikah di sana. Ini kan sejujurnya semuanya. Tapi dibangun dengan alasan yang. Bisa diterima oleh orang lain. Hak asasi manusia. Besok-besok. Kalau ada orang mau nikah dengan kajian. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Dan hak asasi binatang. Dunia akan kecepat ini. Kalau saudara. Mungkin berteman dengan saya di Facebook. Saudara bisa lihat wall yang saya berkata itu. Saya kasih foto. Pendidikan lagi berkanti dua orang. Saya jadi bingung. Air apa yang dipakai. Maka saya presetkan ayah. Sebab seorang laki-laki. Akan mendengarkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan suara. Seorang laki-laki akan mendengarkan ayah. Bersambung dengan suara. Pingung juga. Tidak tahu mananya suara, mananya istri. Berarti. Jangan kita beri banyak. Ini bahaya saat kesalahan yang saya berpikirin dengan ini, man. Bagaimana? Gereja-gereja bagaimana? Hah? Saya diminta untuk bahas itu. Tapi saya berpikir-pikir. Apakah sudah cocok dibahas? Dibubang. Karena kita belum ada kasus. Antong kali, Lengjoli belum. Kalau mungkin homo-homo. Itu ada. Tapi pembengkapan secara legal. Itu belum ada. Belum ada kasusnya. Tapi saya berpikir bahwa komunitas itu bukan cukup besar untuk istilahnya. Bebelok. 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 Ya, belok. Itu kamarnya komunitasnya itu cukup besar. Bahwa laki-laki berkoreasasi secara-cara. Ya, mari saya diskusi dengan adik saya. Bagaimana? Jiwanya perempuan. Oh, dia terlahir dari tubuh laki-laki. Maka dia ada operasi. Perubahan kelamin. Saya kemarin nonton video. Bagaimana sebenarnya perempuan laki-laki beroperasi. Dikatnya kelamin dari perempuan. Maaf. Penisnya dioperasi sedangkan rumah. Lalu menciptakan vagina. Itu. Saya terbentang. Ini di benar. Meniru di samur yang ini. Di cap ini. Ada rumah di sini. Dikaitkan di sini. Ini pahit di sini. Ini dibuat. Yang ini di samur di sini. Dijait di sini. Simpakan rumah. Dan sebagainya. Rubin. Tapi cari. Tapi cari. Dan itu transgender. Nah, ini jadi masalah. Perseram-persoalan kita adalah. Kalau seharusnya kan. Lajar. Jiwa laki-laki. Kelamin laki-laki. Jiwa perempuan. Kelamin perempuan. Kan bisa kan ada masalah bagi orang. Karena jiwanya perempuan. Kalau menjalani laki. Maka solusi mereka adalah. Mengubah. Kelamin laki. Menjadi perempuan. Kenapa solusi itu yang diambil. Saya pernah tanya. Kenapa kelamin laki. Yang diubah jadi perempuan. Kenapa tidak mengubah. Jiwa perempuan. Yang menjalani laki. Wah itu masalah. Itu isu yang tiga yang masalah. Saatnya nanti saya bahas itu. Tetapi butuh belajar banyak. Soal. Masalah. Pertanyaan kita adalah. Apakah jiwanya yang benar. Kesasat dalam tubuh yang salah. Atau ketubuh yang benar. Tapi ada yang ero di dalam jiwa. Itu mesti berarti. Misal saya tahu. Kalau suara lahir. Kaki satu panjang. Kaki satu pendek. Yang ero di dalam. Satu yang kepanjang. Atau satu yang kepenikan. Yang pendek yang salah. Yang panjang yang salah. Nah dua. Kalau begitu solusinya bagaimana. Kaki yang pendek itu hidup dan panjang. Sambung dengan besi. Jadi kaki palsu. Atau kaki yang panjang itu dipotong. Sambung dengan besi. Ya bagaimana solusinya. Kenapa tidak yang panjang saja dipotong. Sambung dengan besi. Sambung dengan besi. Sambung dengan besi. Sambung dengan besi. Nah kalau jiwa berbeda dengan jenis yang lain. Jenis yang lain yang mesti diubah. Atau jiwa yang mesti diubah. Nah ini isu etika. Yang menarik untuk kita pikirkan. Tapi ini bukan tema kita sekarang. Tapi saya akan kasih tahu saja bahwa. Ada kasus-kasus seperti itu. Ini berarti bahwa penyimpangan seks dengan segala macam hal terjadi di dunia kita. Di depan mata kita. Di Surabaya. Ini para bencong ini. Menhias diri sampai tidak kelihatan itu naki-laki. Betul-betul perempuan lebih cantik dari banyak perempuan. Tapi mereka menjajahkan diri pikirnya apa. Satu hari saya lihat. Tahu 90-an. Saya ingin tahu sih berapa sih harganya. Karena kita lihat begitu. Ya. Anggi pagi. Saya beritahu Allah. Saya tanya berapa. Dibuat 10 ribu. Saya ingin mengingatkan bagaimana. Saya kurang-kurang menawa rendah. Ya. Saya berat 3 ribu. Dia mahal. Dia mahal dan dia kumpul saya. Saya jatuh di bawah. Dan dia betul-betul tenaga. Yang keutu tenaga laki-laki. Cantik sekali. Banyak orang-orang. Saya pernah baca semua majalah. Majalah itu tunggulnya begini. Ternyata istriku laki-laki. Loh istriku laki-laki? Ya. Kalian ketemu di bandara. Cantik sekali. Pejara. Setelah pejara. Masuk nikah. Masuk nikah dan nikah. Yang menjadi persoalan adalah. Si suami ini tidak pernah tahu. Bahwa itu laki-laki. Yang dia nikahin. Yang pikir perempuan. Waktu menghubungan sexnya. Hira-hira ini. Istrinya itu kok. Menghindar terus. Satu hari lagi bingungan. Karena melihat istrinya. Bikau lihat cujing seperti laki-laki. Lalu dia aduh istriku laki-laki. Seperti itu. Hati-hati. Jaki-hati. 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 Makanya cek baik-baik. Masuk saya tanya orang yang jek sendiri. Berarti kita hidup dalam zaman yang penuh dengan kepicatan. Ini ciri kehidupan di zaman tahun. Kedua. Yang terjadi di dalam zaman lain adalah. Banyak nabi palsu dan adalan sesat. Bermunculan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyawan. Berapa banyak nabi palsu? Banyak. Ini perempuan. Semua mesias-mesias pasu dan nabi palsu akan muncul. Wah. Mereka muncul ya. Apa yang mereka lakukan? Dan mereka akan melakukan tanda-tanda yang rasnya. Dan mujizat-mujizat. Sehingga sekilanya mungkin. Mereka menyesatkan orang-orang ini. Wah. Bayangkan. Mereka bikin mujizat. Luar biasa ya? Kalau dia tidak bisa bikin mujizat tidak apa-apa. Masalahnya. Dia bisa bikin mujizat. Di dalam Matius 7. Tidak ada selain. Matius 7.16 ya. Luar biasa padalah terang nabi palsu yang datang pada. Tapi adik dulu hanya bilang. Bukankah kami membuat mujizat di nama-Mu? Bukankah kami usir sesat dari nama-Mu? Bukankah kami mengalakkan banyak mujizat di nama-Mu? Berarti nabi palsu bisa pikir mujizat. Bisa berbuat. Bisa usir sesat. Tapi itu adalah kenyaklan. Aku yang membuat kenyaklan. Aku tidak pernah kenal kamu. Kalau Tuhan tidak pernah kenal mereka. Mereka bukan orang-orang yang selesai. Mereka banyak. Sekarang lihat saat ini. Wabukankah kami. Anak-anakku waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti dalam Alhamdulillah. Seorang Antikristus akan datang. Seorang Antikristus akan datang. Jadi Antikristus adalah berapa orang? Seorang yang? Kapan datang? Akan. Akan berarti? Belum. Ya kan? Jadi dari kamar Yohannis menulis. Antikristnya yang satu orang ini belum datang. Terus ayat ini bilang. Sekarang telah berungkit banyak Antikristus. Jadi Antikristus ada berapa? Jadi satu atau banyak? Berarti Antikristus ada berapa orang-orang? Ada Antikristus tunggal untuk satu orang. Yang ini boleh muncul. Dalam bahasa Inggris dikasih kata sanggap. They can die Christ. Sang Antikristus. Ini bosnya. Sang Antikristus itu belum muncul. Tapi telah berlaku banyak Antikristus. Nah ini Antikristus ke sini. Anak-anaknya. Ini banyak. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah. Sudah. Bahkan. Dari kapan? Dari zaman Yohannis. Sudah muncul. Ya. Sekarang. Doa Yohannis 1 ayat 7. Doa Yohannis 1 ayat 7. Sebab banyak Mekasai telah muncul. Dan pergi ke seluruh dunia. Itu adalah si penyesat dan Antikristus. Jadi Antikristus ke sini pergi ke mana? Jera-jera sampai Malaysia. Sampai yang tertinggi? Sampai. Sampai Kupa? Sampai. Nah. Susah kan? Sampai? Sampai? itu berarti antikris, antikris kecil ini banyak penyiasat-penyiasat ini banyak masalahnya adalah kita tidak tahu siapa mereka itu yang bahaya kalau musuh ada banyak di sekeliling kita tapi kita tidak tahu dia siapa itu Rumi ya tak? kalau berkelan saya tahu bahwa ini musuh saya hanya ada ini tapi kalau dia ada di sekitar saya, kita dekat di saya tapi ternyata dia lah bagi saya saya kira kawan eh, maka ini hebat ini coba mendengar satu Yonis bahkan satu saudara-saudaraku yang dikasih ini janganlah percaya akan setiap roh tapi ujilah orang itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan berdiri di seluruh dunia banyak kalau nabi palsu itu banyak dan ada di seluruh dunia berarti dia ada dekat dekat kita, sekitar kita tapi kita bisa saja tidak tahu bahwa nabi-nabi palsu dan biasa karena itu saudara, kalau saudara anggap nabi palsu tidak ada dan rasa saudara aman-aman saja ini bahaya banyak orang yang berpikir bahwa seorang nabi palsu dan saudara yang mengajarkan ajaran yang sama sekali frontal dan ajaran krisis misalnya kalau saya bertemu pada saudara-saudara saudara-saudara saya berpikir bahwa saya berpikir bahwa tidak saudara-saudara ini nabi palsu ini menyesat saya pasti membuat adaran yang sedapat mungkin mirip dengan krisis sekarang saya tanya kalau orang membuat uang palsu kira-kira 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 kalau uang palsu nya sekian empat lalu uang asli sekian empat uang palsu sekian tiga kira-kira sama mempercayai kalau uang palsu warna merah menjadi warna coklat sama mempercayai kira-kira tapi kalau uang uang palsu nya tebalan nya sekian uang asli tebalan sekian langsung jelas ke teman-teman panjangnya pada tinggi-tinggi langsung jelas disitu tulisannya harus bersama warnanya masih sama ukuran masih sama ya kan itu uang palsu itu uang palsu ya pak mirip ya uang palsu yang uang asli mirip kan orang bikin uang palsu beda uang asli itu bodoh coba coba terus ini uang asli sering sekarang kalau kita bikin uang palsu hehehe 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 ini langsung kita uang yang di luang palsu kan langsung tau yang satu kapiten mati mura yang satu jelas orang tau dan saya tak tidak semodoh itu Coba Lihat Maju 17-12 Waspana Laki-laki palsu yang datang Jepada mu dengan penyaman seperti bomba Tapi sesungguhnya mereka Serigali yang puas Perhatikan Laki palsunya Digaparkan dengan apa Bukan cuma Serigali Serigali yang puas Biasanya orang Kristen Digaparkan seperti apa Domba Orang Kristen Domba Nabi palsunya Serigali yang puas Tapi Serigali ini Menyaman Seperti Domba Dalam laki-laki palsu yang dibilang Datang Kepada mudang terbakar Domba Ini Domba Nah ini Ya Itu dia Di dalamnya Serigala Tapi Di luar dia pakai baju Domba Sudara Serigala yang Tidak menyaman Itu sudah bahaya Apalagi serigala yang menyaman Apalagi serigala yang menyaman Lalu Lihat sekilas Lihat sekilas apa Lihat sekilas apa Berdipu lihat sekilas Tau letak palsu Tidak Berdipu lihat sekilas Tau Tidak Bagi pilihat sekilas Tau Kalau Asli dan Tarsu kasih gantung disini kita tidak bisa menangkan Kalau tidak dikira-kira dari Tarsu Nah ini makanya Kita bisa pikir-pikir yang sampai sekian lama Kita kira Bu Asli dan ternyata kita berkawalnya dari Tarsu Bisa seperti itu Sekian lama kita kira Bu Asli dan kita undang-undang Tarsu Ternyata Bu Asli dan Tarsu Bisa begitu Karena pilih Sekarang Kalau memang ini kira-kira kalau Nabi Malso Moba Dia bagi kita apa Tadi kita kan Wena Bakafat kita Atau apa Ini Bu Asli dan Tarsu Ya kan Karena ini dia menyapa Jadi jangan berpikir Lalu apa Dia pasti bawa kita apa Dia pasti pakai Alkitab Dia menyanyi lawa apa Dia menyanyi orang gereja juga Menyanyi juga Kalau dia homba-homba nama siapa Nama Siddhartha Buddha kan Atau nama Penfucu Tidak Yang pasti Allah Tidak Yang pasti Allah Tidak Yang pasti Allah Tidak Berarti Keluar mainan anak Yang ada Serasa seribu Kecil Apa Yaitu yang Pokoknya dimakan kecil Agar orang Bisa di beli Dapat banyak jerawat Pergi ke ufual Bili sapi Dan dapat Dapat sapi yang lain orang gitu itu waktu kalahmu bodoh gak atau bagaimana nah kalau mau begitu saya bisa apalagi luar gimana-mana luar palsu pasti lebih milik nah itu berarti bahwa jangan berpikir dari palsu pasti datang dengan caranya menolong palsu tidak biar menyampaikan sedemikannya pada yang kita bisa saya tidak sadar kalau dia ada bisa kita jadi sebut nabi palsu nabi itu pemimpin agama nabi itu pemimpin hukuman nabi itu punya hidupan tinggi maka jangan dihirai kalau penyiasatan bisa datang dari pura-pura yang punya jabatan tinggi pendeta, dosen, guru agama pelajar teoriya dan lain sebagainya jangan penyiasatan datang dari prostit kalau dia hanya puluh pelan jadi puluhan sebesar puluh apa tapi kalau seorang mengajar firman entah itu guru sekolah tinggi seorang penghobat, seorang guru agama mengajar di sekolah teoriya mereka ilang nabi nabi dan di luar yang menyesatkan orang saya berusaha berkorban saya menghubungi seorang pendeta pendeta ini mantan dosen di sekolah teoriya ini pendeta benar begini Yohanes 18 ayat 9 yang menghubungi Yisus yang kadang kata Yisus aku berkata-kata aku menajarkan kebenaran dalam hidup tidak ada seorang yang sampai kebenaran atau tidak melihat itu bukan Tuhan Yisus yang omong itu penulis indil yang omong tapi dia menaruh di mulut Yisus seolah-olah Yisus yang omong tapi seorang yang memang Yisus yang omong Yisus sama besar lu bayangkan dokter teologi mengajarkan sekolah teologi yang membuat orang yang berdeta makanya seorang Yisus jaman yang tinggi justru jaman-jaman yang tinggi yang berkaitan dan berkaitan berkotbah, memberitakan firman berperluah untuk penyesakan karena itu sekarang ya undang penyelamah itu pikir-pikir lupa sedikit baik-baik yang ketahui undang ini betul Nabi Tuhan Nabi Benar atau Nabi Malus yang menyapa kalau saya lupa karena kalau saya Nabi Malus saya tidak selalu berkaitan saudara ini yang kita undang ini untuk mengajak kita yang kita undang untuk berhormat bagi kita yang kita undang ini betul-betul orang Nabi Tuhan atau Nabi Malus yang menyapa sebabnya Nabi Yesus Nabi Allah menyanyi Nabi Allah hidupkan dia mau baju Allah kelihatannya baik-baik saja silahkan silahkan mereka bisa bikin mujizat coba lihat ayat 15 22 23 terus terus ya gini waspandang terhadap Nabi Nabi Palsu Nabi Palsu ya besok besok akan berhormat dan ujab Tuhan saudara langsung bilang apa hal yang belum lupa karena Nabi Palsu terus dan mengusir setan dengan namamu yang usir itu siapa? Nabi Palsu usir setan pakai siapa? jadi ada orang yang dikasihkan Nabi Palsu dan Nabi Palsu pergi saya tanya kami saudara nabi Nabi tapi Nabi Palsu lalu dari penjagaan banyak berpisah siapa yang lombong semua siapa yang sembuh 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 tahu-tahu Nabi Palsu dan nomor 3 pada waktu itulah akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak berbentuk dengan kamu enaklah daripada kamu Tuhan aja mereka akan membuat nama Yesus usir setan pakai nama Yesus bikin mujizat pakai nama Yesus takut menyisukan kami membuat ini karena itu ini hari KTN kita bingung karena semua KTN yang sembuh dan semua bersaksi sembuh-sembuh hati-hati Nabi asli bisa bikin mujizat Nusa bisa Elia bisa rasio-rasio bisa tapi Nabi Palsu juga bisa masalahnya jadi kalau kita cuma lihat mujizat kita bisa salah bisa jadi asli bisa jadi Palsu coba banding lagi ini bukan saya datang karang-karang ini pakai ayat semua dia jadi kalau berprotesan Matius yang kaya kalau lihat Matius nomor 4 ayat 11 ayat 24 banyak Nabi Palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang terus ayat 24 setelah mesias-mesias palsu dan Nabi Nabi Palsu akan muncul dan mereka akan menggunakan tanda-tanda yang dasar dan mujizat mujizat mesias palsu Kristus palsu bikin tanda-tanda tidak dari lamik turun api turun mujizat mujizat air dari anggota apalagi ya orang sakit sembuh buta tuli lihat dekat tapi lumpuhnya tapi ini jelas-jelas tidak mesias palsu dan Nabi Palsu yang dipikir setelah tidak bisa bikin mujizat coba lihat buat kesempatan ke-2 ayat 9 ketika penyelesi penyelah ialah pekerjaan hibis pekerjaan hibis dan akan disantai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat menyesat palsu oh ini tidak terjadi tapi perbuatan asai karena anda yang kira mujizat mujizat jadi jika hanya sekedar buat mujizat dalam nama Yesus tidak cukup membuktikan seseorang itu Nabi Asaf atau Tuhan bisa jadi seder karena itu sebenarnya nabi nabi palsu dan penyelesa bisa berjabatan rohani kristen mereka beragama kristen tetap pakai alkitab tapi pengajaran bisa lewet dengan mengakai ayat-ayat alkitab mereka bisa menyelewet jangan jangan bilang semua orang pakai alkitab pasti benar tidak wakusetan dalam rupa ular di Taman Eden datang mudah awal pertama tidak pakai alkitab kejadian 2 ayat-15 kejadian 2 ayat-15 ini kan kata-kata wakuban ikat ya kita lihat 3 sal salat ular itu berkata para perempuan tentulah Allah akan firman dan setan datang dari benar-benar pakai firman firman dimana firman ini kejadian 2 ayat-17 sekarang saudara baca ini asli kejadian 2 ayat-17 kejadian 3 ayat-17 kita taruh resep Tuhan Allah Tuhan Allah beri perintah ini kepada manusia semua pohon dalam utama ini boleh komat dan pohonnya dengan bebas tapi pohon pengetahuan tentang yang baik rakyatnya jangan komat dan pohonnya itu firman gue yang asli tapi saya kan bilang begini tentulah Allah berfirman semua pohon dalam utama ini jangan komat dan pohonnya coba selalu lihat yang kasih saya kasih wawah sebelum itu yang orang coba lihat ya Tuhan semua pohon dalam utama ini setan putih apa semua pohon dalam utama pas ya berarti setan putih benar setan putih persis seperti ini persis terus jangan tolakkan buahnya disana juga di firman setan juga jangan tolakkan buahnya persis berarti setan putih benar Tuhan persis saya punya trik ini adalah utip firman pohon sebagian terus coba dia hapus buah sebagian licik tidak? licik ya? ini jadi surat projek baik-baik teman kembali 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 seorang lihat ini lihat silaman Tuhan semua pohon dalam utama ini apa? boleh kalau setan punya semua pohon dalam utama ini jangan bedanya dimana? Tuhan bilang boleh setan bilang jangan jadi setan hanya dengan mengubah kata boleh menjadi jangan satu kata diubah satu kata dari firman diubah lalu tidak tidak usah setan ini jadi bagi ayah waktu setan coba ikut Yesus juga di padang bulung coba lihat batu 4 ayat 5 dan 6 ya kemudian iblis memakai kota suci menempatkan dia di hubungan baik Allah lalu berkata kepada Allah jika yang kawan Allah jatuh ke dirimu ke bawah sebab ada yang tulis itu setan putih ayat jadi jangan heran kalau setan putih ayat ya karena itu kalau hanya sekedar putih ayat belum tentu dari Tuhan dan setan juga bisa ya nah sekarang setan putih dari mana? setan putih dari Masa 9 persat coba akan diperintahkannya kepada Tuhan setan putih mengenai engkau yang akan diperintahkannya sama terus malaikat-malaikannya setan putih malaikat-malaikannya ada juga lalu mereka akan menentang engkau ya pastamanya supaya kamu dalam terlantuk pada batu setan putih mereka akan menentang engkau yang pastamanya supaya api kamu dalam terlantuk pada batu sama ya? sama terus bedanya mana? bedanya konteks mas 9 persatu konteksnya adalah apa? Tuhan akan menjaga kau dong segala jalan ya kan? jadi kalau lu jalan kemana-mana jangan takut Tuhan akan jaga kau tapi Satan Bapak Yesus naik ke atas hubungan pertama suruh roja turun dari atas wang putih mas ini beda jalan-jalan pada bahagia Tuhan tolong tapi Satan mencoba Yesus mencari bahaya sendiri yaitu naik ke hubungan luar roja itu beda tapi Satan bisa pakai ayat dimana Tuhan menjaga orang percaya dipakai untuk mencari bahaya maka untungnya Tuhan Yesus tidak terpeda nah saya kasih putih benar pendekaan mulia asal coba terus 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 tidak ada yang oke sekarang itu yang kedua yang terjadi jadi yang pertama yang kedua lebih palsu lu harus hati-hati coba saya tanya saudara ya kalau saudara mau kasih racun orang kira-kira saudara mau racun di nasi atau taruh nasi atau taruh nasi di racun apa bedanya taruh nasi di racun dan taruh nasi di racun itu yang memories Pike terus daripada miskin bidang akan berbeda berbeda kepada orang kesini Betul, kita mustahak, tapi perkataan yang saya gak bilang, ini ada nasi, kita kasih masuk racun disitu, atau ini ada racun, kita kasih masuk nasi disitu Kalau begitu, lokasi racun orang, nasi lebih banyak, orang itu lebih banyak Masih masih banyak, racun sedikit, tapi mematikan Kalau itu satu diri, kalau nasi satu diri, saya mau makan, bergina sama raku Tapi untuk mematikan orang, jangan taruh racun satu diri, kalau nasi lebih itu gina Aku nasi satu diri, dengan racun satu diri, berarti racun yang mematikan, tapi sedikit Karena itu, kalau nabi palsu, kalau masu-masu adalah sesat, jadi itu dia khutbah dua jam, dari pertama satu dan lain sesat semua Tidak, dia pasti khutbah yang baik, 90% baik Tapi di dalamnya, dikasih racun sedikit Maka kita matikan secara Tuhan Begitu Karena itu berarti, kalau tidak sama orang yang datang dalam nama Tuhan Pasti, hamba Tuhan selusur Mereka mesti berkumpul, mesti berdoa Sama-sama, waktu mau cari berbicara atau cari berhubah, cari pendekar, cari pendeta Mesti berdoa seluruh-selur, supaya Tuhan yang Tuhan kasih Betul-betul adalah bahagian Tuhan Mesti begitu Silahkan kalau seluruh cari-cari Tak boleh ada banyak diri yang cari-cari pendeta Tentangnya terdapat yang nabi palsu Susah-sumah, kalau bagaimana Tentang ikut pasti seluruh-selur Jadi Nabi palsu ada banyak, itu ciri kedua Dalam zaman lain Sekarang ciri ketiga Adalah penderitaan Dan penderitaan Dan penderitaan Dan penderitaan Dan penderitaan Dari dulu sudah banyak Tapi makin hari makin banyak Menjelang akhir zaman Makin banyak Coba lihat pertanyaan sebelumnya Pada waktu itu Kamu akan diserahkan supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan dibencii semua bangsa Oleh karena pertama Semangat masa itu akan menjadi disiksa yang dasar Seperti yang belum pernah terjadi Sejak awal dunia sampai sekarang Dan tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya Jawa-jawa yang dibersiksa Dan sekalian hidup Tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan Bapak menjadi dipersiksa Saudara Perhatikan ini penderitaan yang Mengembarkan di zaman akhir ini Ayat nomor 1 tadi Sebab pada masa itu akan menjadi Siksa yang gak siap Seperti yang belum pernah terjadi Sejak awal dunia sampai sekarang Bengkel kepal sudah berkali Sudah Kasih latihan orang sudah Sudah Salihkan orang sudah Sudah Bakar orang sudah Sudah Tapi saya meneritaan yang akan datang Belum pernah terjadi Sejak dunia Bila dikat Itu adalah bayangan Berita banyak Barusan Saya lontok video Isis Bagaimana orang isis Dari kristal Bagaimana orang isis Bagaimana orang isis Bagaimana orang itu Sensor Ini Tidak confront Looks Saya ada video Videonya Selain Tapi belum meaningful Sini Saya ada yang Buat nonton boleh Sebenarnya Saya putar di gereja Set putar Saya tonton Banyak Ada yang mau putar Ada yang balik keluar Tidak tahu tapi sempat bisa ditegur oleh beberapa tempat mustinya tidak boleh putar kenapa? ada banyak anak yang mereka sekarang lihat film-film orang-orang pistol dikasih kabunnya oleh TV-TV bahwa pistol membunuh orang ini ini tanpa sensor bahwa orang-orang ini lipat lagi sampai habis serius di eksekusi masing-masing sejak dari zaman dulu orang krisis selama zaman cerita Polikarpus misalnya Polikarpus ini muridnya Rasul Lohanis Rasul Lohanis, muridnya Yesus Polikarpus adalah cucu muridnya Tuhan Yesus dia pernah jadi musik di sendirah karena dia disuruh penyanyi kalau Tuhan Yesus berkira-kira mereka pasti masuk dia di kain berolah seperti bambu tersebut tersebut saya punya buku judulnya The Fox of Martin itu buku mencatat penderitaan orang krisis dari rasul-rasul sampai tahun 2000 dari bagi macam negara penderitaan orang krisis dari zaman dulu sudah ada tapi di tahun zaman akhir ini ada terjadi siksaan nasib yang belum terjadi sejak awal bayangkan syukur-syukur selamati tidak alam tapi kalau sudah mau terlupa yang aku bikin hidup 1000 tahun lagi pas anti krisis muncul bisa jadi surat dalam ini jadi sebenarnya mati cepat itu lebih baik tapi jangan menurut diri coba meningkat dengan catatan surat ibradi ibradi 11 ayat 36 dan 37 anggap pula yang di ejek dan diderah bahkan yang di belemu dan di penyerahkan mereka dilempari terus digergati wah kalau kita zaman dulu orang krisis digergati tak mungkin pakai gerdaki dibunuhi ke pedang banyak barang yang patah pakai berdomba berkamin menderita ikraman kesesakan dan siksa karena itu saudara kalau kita saat ini di daerah krisis belum menderita mungkin belum saatnya ya tapi ada saatnya dan itu kalau jadi krisis dari semua-semu saudara pasti akan alami ini kecuali memang saudara mati sebelum saatnya jadi kehidupan di zaman akhir kita naik dengan tiga kita akan ini kita hidup dalam zaman akhir menjelaskan dengan Yesus memang kalau posisi kata enak kita punya dan ada pengetahuan di undang pengetahuan yang enak tapi sekarang belum ada zaman akhir zaman akhir moral makin nabi tak berkerjaan dimana-mana dan orang krisis dan sungguh-sungguh menerita ini tiga cini hidup di zaman akhir nah sekarang saudara kalau memang kita hidup di zaman lagi seperti ini bagaimana seharusnya sikot kita orang krisis ini poin kedua yang akan saya bahas terus bagaimana seharusnya orang krisis masyarakat kita hidup dalam pengetahuan yang becak banyak lagi poin orang krisis menerita bagaimana caranya orang krisis hidup pertama hiduplah berbeda dengan dunia ini tapi saya sudah jelaskan bahwa kehidupan di zaman akhir ditanggai dengan kepenyataan orang ditengah dengan dunia yang becak begini paling gampang orang krisis ikut harus tapi bukan itu yang dikatakan kitab suci kitab suci menuntut kita hidup serupa dengan krisis dan bukan dengan dunia ini kita berbeda dengan 12 ayat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini kebanyakan yang kita hidup tidak berbeda dari dunia ini kita seperti bulor bulor itu binatang yang bisa menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia hingga kalau dia hingga di tempat warna merah dia bisa warna warna merah putih putih hijau dia hijau ada banyak orang krisis seperti bulor begini kumpul yang pendeta yang mirip pendeta kumpul yang bersama doa atau bersama doa yang mirip orang-orang dekat tua kumpul yang pemaba orang yang tidak lebih kumpul yang meminta juga tidak lebih itu orang krisis kumpul dalam jalan yang enjek seperti ini dalam jalan yang bejak seperti ini orang krisis ditutus apa berani hidup berbeda kalau dibilang berani hidup berbeda bukan berarti kita berbeda semua dalam semua hal tidak karena orang-orang yang tidak kersatuan makan nasi orang krisis harus berbeda dan kita tidak boleh makan nasi kita makan bantu begitu karena orang di dunia ini pakai bantu orang krisis harus beda jadi tidak boleh pakai bantu tidak tidak boleh sama dengan dunia tidak apa tapi kita harus terbeda dengan dunia dalam hal yang dilanak oleh Tuhan mereka nasi tidak dilanak oleh Tuhan tidak apa-apa sama dengan orang krisis tidak apa-apa pakai bantu tidak dilanak oleh Tuhan sama dengan orang tidak bersendirian tidak apa-apa tapi kalau dilanak oleh Tuhan misalnya Tuhan melarak jangan mencuri maka apabila seluruh punya mencuri orang krisis harus tetap cuyuh jadi seperti ikan ikan itu lahir di air laut kita ngomong ikan dalam air tawa dia lahir di laut dia besar di laut dia hidup di laut air asing bukan waktunya takkan ikan mau masak belum mustaruh garam lain ya Tuhan kenapa oh dia dari lahir sampai mati di laut dia hidup di laut dia hidup di laut kenapa mustaruh mati dia boleh tinggal di atas tapi nagingnya tidak hidup asing kita boleh hidup di jangka-jangka antar yang banyak tapi tidak jadi banyak tinggal di antara peninggu-peninggu tapi tetap cuyuh hidup mungkin tidak bersama-sama Tidak ada yang belom-belom itu Tapi kita berlutus Tidak belom-belom Ya kan? Tapi sayang, saat ini ada orang Kristen yang tidak jadi saksi Pada cerita Pada cerita Waktu dia mau pergi pelayan di Winkboon Karena naik bis Banyak orang yang poper-poper taruh di atas bis Waktu mau turun Orang mau turun-turun Konekurnya kan ambil-ambil ini Orang akan ambil koper di atas Pendeta Tom Waktir bahwa yang sampai orang turun Kacau malin di koper Begitu Bisperinti dan orang turun Konekurnya Pendeta Tom bilang, tolong konekurnya Ia koper sayang sama ilah Lalu pada cerita Bapak yang kuatnya Kenapa? Disini kampung orang Islam tidak usah wakil Nanti sampai kampung rumah Kampung Kristen baru kita mesti ekstra Kenapa? Berarti kampung Islam Kampung Kristen baru kita mesti ekstra Baga Bagaimana kita mesti ekstra Ini kata-kata orang Kristen Orang Kristen harus diilum berbeda Dalam dunia ini Dalam hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Kalau tanya orang-orang seperti ini Kalau mencerai seingatnya saja Tanpa jalan ceraikan Orang Kristen harus diilum berbeda Kalau orang itu tidak takut Tuhan Tidak hormat orang tua Kita mesti berbeda Bagaimana kita? Lihat Nuh Coba lihat di bagian belakang 5 dan 6 Nuh hidup pada cara yang berusaha Ketika kita lihat Tuhan mau kejahatan manusia besar di dunia Segala kecedungan kita Pembuahan dia datang sama mata-mata Maka akan menyesal Allah Tuhan Bahwa dia menjadikan manusia Saking jahat dan Tuhan menyesal Dan cipta manusia Nuh hidup dalam dunia seperti ini Tapi perhatikan ayat 9 Inilah niwayatmu Nuh adalah seorang yang benar Tidak bercelah diantarmu Sejamanya Berarti Nuh hidup dalam dunia yang jahat Tapi tidak jadi jahat Saya ini berteman dengan keasuk Sampai 8 Ya Saya dari kecil sudah belajar dalam tali kitab Kalau dari kecil tidak hafal layak Tidak bisa makan Kalau makan malam satu layak bisa hafal Kalau tidak Bapak saya unggul Bukum banget pegang dua telinga Lalu begini Bukum sih apa lagi? Jadi saya akan pelacu pelajar Saya kelas di SMP Bapak saya sudah berkelasuk kursus dalam kitab Jadi pelajaran Tidak bisa Selesai-selesai ke kelas 3 SMP Kalau sampai setengah Saya sudah berkelasuk akhir Lalu Kalau pergi ke sekolah Saya selalu makan kitab Begitu teman-teman istirahat keluar lain Semua keluar Saya tetap di kelas dan baca kitab saja Wih luar biasa ya Sampai akhirnya orang-orang bilang begini Panggil saya pak pendeta Padahal masih belum pendeta Tapi yang silahkan Satu hari guru masuk Guru masuk dari hari pujian Tanpa pemberitakan sama sekali ini hari pujian Tidak ada satu pun yang belajar Silahkan hanya ini Guru kasih soal Dia tidak berhujakan Dia pergi ke lalu-lalu Maka satu kelas keluar Menyoti ke atas saya Saya lihat pakaian buka semua Buka buku jantai kiri Jangan jantai kanan jantai Hanya saya sendiri yang tidak jantai Lalu saya rasa dirinya Kau lah jadi aneh Saya memang ketulah saya yang tinggal Rasanya tidak enak Saya berpikir Kau buka nyantai belakang Nyantai kiri-kiri Kanan jantai Apa salahnya Saya belum nyantai Walaupun saya pun Buka buku jantai Dan tidak keren Jangan jantai Sementara saya jantai-jantai Tiba-tiba Unang saya Dipilih warna Saya kaki terjantai Tidak saya mengatir Pak pendeta lantai Sudah Ini rasa malu Baru biasa sudah Coba kalau tidak dipakai pendeta Pak Ini sudah pendeta Baru biote Berarti hari itu Saya mengatuh Hidup berbeda Dengan belakang saya Bahkan kesaksian saya Seorang Kristen Mustah Satu anak Ada pendeta Pergi ke kaya Tiga hari Satu kampung Satu kota Lalu dia pulang Lain bis Waktu Lain bis Kondik turun datang Mesti bayar artis Lain bis bayar sepuluh ribu Lain bis bayar sepuluh ribu Lain bis bayar sepuluh ribu Mesti kembali Mesti kembali Tiga ribu Tapi ternyata konektor Ke sekambali lagi Sebelum ribu Lain bis bayar sepuluh 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 ribu Hanya dengan seribu ribu Biar Biar sudah Tapi satu soalkan Bagaimana Bisa Biar Bia Tiga Baru Lain bis bayar sepuluh ribu Akhirnya dia Banger bukan baar Biaya mis berapa? 7 ribu Tadi saya kasih buat 10 ribu Jadi saya kembalikan 3 ribu Tapi ternyata Kalau kembali ke 4 ribu Ada dilihan seribu Ini saya kembali ke 1 ribu lalu pendeta itu terima uang dan kembalian saya iya bapak pendeta saya ingin tahu bahwa ada kelebihan itu tahu kenapa? iya bapak pendeta bapak pendeta ada PR 3 hari di kota itu saya ingin ke 3 hari pendeta omat 3 hari saya ikut dan saya hanya ingin tahu saja pendeta omat 3 hari itu kira-kira uruskan 1.000 pendeta jujur tidak aduh untuk tinggal balik saya ingin menyimpiknya setiap hari itu khutbah dia tidak ada bahkan semua ya kan ya saksikan yang berlalu karena itu orang manisten ditutup untuk menjadi terang lihat maka semua ayat terbang demikianlah hendaknya terang mempercayai dengan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan benar-benar melihat kemampuanmu yang diperlukan lihat lagi satu ayat 2 Petrus 3.11 jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan sametnya kamu harus hidup dunia ini sudah berkok hanya dengan kita hidup berbeda kita memperluyakan dalam diri sekarang korupsi pada jalanan di barang adakah anak-anak Tuhan yang tetap mengatakan NO kepada korupsi satu hal dunia beruntung di Indonesia mengenal satu nama kristian kebindahan itu pernah beruntung di Indonesia masih hidup sampai sekarang dia pernah mencapai final bulu tamis buat pimpin dan di final dia menerapkan yang lawan dari negara lain dan mereka sudah cus menjadikan dalam rally terakhir mereka begitu terakhir siapa salah dia ters siapa yang mempunyai luas keinginan bumi dalam rally yang banyak tiba-tiba lawan sues jatuh tipis di kais dan wasif mengatakan out begitu wasif mengatakan out otomatis poin bagi kristian dan dia keluar secara demikian sebuah ofisi di Indonesia sudah baru loncat gembira tapi tiba-tiba ada yang aneh kristian tadi nanti pergi ke wasif dan protes dia bilang tidak 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 tapi saya lebih dekat tadi garis saya sendiri yang lihat itu masuk tidak penting misi masuk kalau itu masuk kristian kristian patah luar dunia lawan yang luar dunia dia akhirnya bisa menghentikan bahwa bola masuk dan dengan demikian diputuskan bola masuk dan juara dunia yang luar lawannya sebuah ofisi di Indonesia parah kristian dari luar dunia dan luar dunia dan luar dunia dan luar dunia gua tanya kristian mengapa kamu harus mengatakan bahwa itu orang masuk kalau kamu diam saja tau semua orang juga tahu itu keluar dan kamu akan menjelaskan dunia kristian lihat baik-baik itu kuartawan dan lihat baik-baik saya kenapa saya kristian saya orang kristian dan orang kristian tidak boleh mengurut dia memperlihatkan bahwa itu surga bukan kenapa karena di saat semua orang beko dia beranikin lulus beranikin lulus beranikin lulus sekarang kita pengurut-pengurut kristian banyak disini beranikin hidup berbeda di kampus di sekolah di kampanernya yang lain mau beko-beko kita tetap nurus di sekolah jika kita berani hidup berbeda kita menanggungkan bahwa itu surga jadi bagaimana caranya kita hidup mempersiapkan diri menjelaskan kristian di sekolah di sekolah terima kasih terima kasih si panglustri beratang saya tidak tahu lalu datang di ke-9 lalu setelah itu tambah kali lagi kurang akhirnya kesimpulannya Tuhan Yesus akan datang pada bulan Mei tahun 2009 lebih gila lagi mereka sudah bikin panitia penyambutan beratang Tuhan Yesus tahun 2009 di Jogja sana silahkan ya banyak orang yang dari panitia dari keempat saya ternyata Paulus Tenggadai waktu di ke-9 di Aulah yang tahu akhir panjang ayat saya bilang dia panggil saya saya hancurkan semua ayat tapi dia lalu akhirnya dia berdiri dan dia pusat saya dalam orang Yesus saya bilang tahu Nabi Paul sudah menyesal memakai orang Yesus karena pengaruh bagi saya Paulus dari Pratap pergi ke Papua bersaksi di sana saya sekenal ada seorang perempuan namanya Estrasolo Manantan saya ajalan saya akhirnya Tuhan utup dia sampai sekarang dia besok orang-orang dari Paku akhir-akhir ada orang dari Paku Tenggadai ada di sana dia tempur saya larangin di Paku Tenggadai coba larikan di Paku Tenggadai cek Pak Ister lebih soal segini saya bilang saya orang-orang cender tambahan tambahan untuk apa Tenggadai dan kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyesal dia akan datang coba Tuhan Yesus bilang saya akan datang 1 Januari 2030 kalau Tuhan Yesus nasi tahu begitu nanti 31 Desember 2029 kalau kita bertobat habis bertobat satu hari kemudian satu hari kemudian Tuhan Yesus datang masuk surga lupu ilah Tuhan Yesus tidak kasih tahu supaya apa supaya kita persiapkan diri Pak Deta Budi Aslami menceritakan kepada saya dulu waktu dia kuliah di Amerika mata kuliah Bahasa Perang itu dosen nama ini mata kuliah Bahasa Perang tidak ada usian tidak ada kemudian tiap saat tiap minggu bisa usian dan itu Amerika waktu dosen masuk besok-kosen masuk mereka berpikir mau tidak belajar jangan sampai usian ada belajar cuma belajar cake-cake besok dosen kelas tidak usian belajar cake-cake tidak usian minggu dan pagi masuk ke itu melajar cake-cake usian tapi yang yang tapi kalau tak puji usian berani melajar melajar tidak usian lupa dari tidak usian pulang minggu lupa tidak usian lagi pelajar tapi yang lain lupa tapi kamu terpujuk usian kan belajar pelajar saja akibat daripada itu karena tidak tahu waktu usian maka tiap minggu melajar gara pelajar pelajar bingung kalau tidak tahu akhirnya jadi pindah kau sudah menjap melihat menjap tahun 15 nanti tanggal 16 malam waktu mulai ini menengok bagaimana kamu begini renang kaki di air begitu toba toba bagi berpakses kembali dan begitu kita berpunyata kalau jatuh tahu Tuhan 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 Yesus sudah kasih tahu 1 Januari pukul tinggal lihat tidak terakhir 31 29 semua bertolong tidak supaya kita siap setiap saat siap baginda hidup berbeda jika segala sesuatu akan rancang segala berikan betapa suksi dan saling kamu harus hidup jadi saya mesti hidup berbeda dari dunia ini yang pertama sekarang yang kedua ini terkait dengan nabi palsu ya sekarang kalau nabi palsu mana penyesal penyesal saya lihat tadi dari mana saya bisa tahu ini ini nabi palsu ini bukan ini nabi benar ini nabi palsu ini boleh benar ini benar dari mana saya tahu coba lihat satu yang simpat bersatu saudara-saudara yang dikasih janganlah percaya yang sedia roh tapi ujilah roh 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 disini tidak ada jadi firman itu tidak ujilah uji jangan sebarang percaya tidak ada komentar tidak ada yang mempercaya seadanya pendeta atau penggir ini sikap yang paling memerikinkan saudara disesat ini sama dengan orang yang mempercaya seadanya kuat sebagai uang asli seadanya perhiasan sebagai asli dan sebagainya mereka yang paling mudah tertipu dan menangat barang palsu sekarang merasanya ada beras palsu ya loh lada palsu campur sebet beras plastik mirip beras plastik waktu saya di Papua kemarin orang kasih tahu cerita bagaimana caranya membedakan beras asli dengan beras plastik kalau beras asli taruh di air dia akan turun di wang air kalau beras plastik taruh di air dia akan berada di atas air kalau beras asli luahkan permisi buang air buang air normal tapi kalau beras plastik makan beras plastik bagaimana keluarganya membantu iedy bong or tanpa atau hay beras ramaja habis 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 abu itu itu seperti yang kamu sekarang kita adalah orang sudah berhormat sedangkan berhormat sudah berhormat sedangkan kita semua amin 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 kenapa? amin itu biasa kita pakai bangunan amin tapi waktu saya pujiah apa artinya amin saya jauh sudah selesai amin itu bukan selesai amin itu artinya ya atau sungguh-sungguh tidak kamu sedang baca di dalam kata perjanjian baru selalu ada kata-kata aku berkata kepadamu sesungguhnya itu kalau dilihat teks asli itu amin jadi amin itu sungguh-sungguh nah karena itu kalau orang khutbah sudah berhormat amin pikirkan yang khutbah berumat dulu atau tidak baru amin maka di diriakan saya saya kasih ajak kalau ada orang khutbah yang tidak ada amin karena setara pikir kalau benar amin kalau ternyata salah jawab tidak amin tapi kalau bingung ada uang setara mesti bingung dan tunggu dulu mesti cek ujilah nah persaklannya sekarang adalah uji pakai atap uji 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 pakai apa sekarang dia isop 11.11 orang-orang yahudi di kota itu maksudnya di berea lebih baik haknya dari orang-orang yahudi di keseluruh hikam karena mereka menerima firman dengan segala kerenahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kita suci untuk mengetahui apakah semua benar-benar begini jadi ujinya pakai apa pakai kita suci pakai al-kutab maka orang boleh ngomong apa sebenarnya kita harus cek lu kembang dalam kita lu ngomong baju ku suatu ya dalam kita setiap juga bisa berkali tapi kita berkali lagi pasirnya baju atau tidak ada ada terlalu banyak orang bersaksa dan banyak orang kristal ketamin aning tapi tidak cek dengan buku saya kasih coba saudara pernah dengar kesaksian orang maka ibu saudara roh saya dibawa ke neraka ibu saya waktu itu dibawa ke surga jalan-jalan ini kesana ketemu si bom fitrus lalu aku mau kulang si bom fitrus bilang saya mau kopi dulu kau sebab itu kalau saya dibawa ke neraka disana saya lihat waduh ada kulam-kulam raksasa dan setan-setan disana bawah tombak mata tiga seperti gantung padahal dengar kecil-kecil dan gitu banyak banyak ada buku tujuh kesaksian tujuh tujuh pengguna kelumbia yang menyatukan di bawah ke surga ada neraka rohnya lalu mereka bersaksi di neraka begini di neraka ada kolam-kolam api besar lumpur-lumpur panas dan orang-orang berdosa tidak dipakai ke dalam lumpur-lumpur api dan setan-setan bawah ada trisula periksa ada orang-orang berdosa yang mencoba menangkili lalu itu setan dorong kembali dan ada setan yang tersalahan lalu ada yang narus lalu begini bagipun dia lari setan tapi tombak haaah setan kembali masuk ke dalam ya 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 begitu ada kesaksian banyak begitu Mary Catherine Dexter bersaksi begitu pandai-pandai saya variasi juga yang hari-hari buat balik surga saya tidak perlu belajar laki-laki karena Tuhan Yesus laca saya laki-laki mengambut perikan sekarang saudara kalau boleh bersaksi begitu baru saat ini saya juga hadir sebut acara PTR mereka yang putar kesaksian pendeta dari Korea yang melihat kembali ke neraka lalu bikin kesaksian rata-rata mereka yang bersaksi setelah kembali ke neraka melihat setan-setan di sana ada orang-orang berdosa yang disiksa oleh setan-setan lalu ada amin suara amin jangan pura-pura amin cek cek bagaimana sekarang itu orang bilang setan ke neraka dan setan menyiksa orang-orang berdosa apakah betul Alkitab mengatakan bahwa setan sudah ada di neraka dan menyiksa orang-orang berdosa yang berdosa yang berdosa yang berdosa yang berdosa yang berdosa yang berdosa kalau disiksa yang disiksa atau menyiksa disiksa 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 lihat balikan dengan wahyu rupiah semua dan dan iris yang menyatakan mereka di lempar yang berdosa yang ditempat binatang dan nabi pasul berdosa mereka disiksa siat mereka jadi setan memang akhirnya masuk ke neraka tapi kapan nanti akhirnya dia masuk kalau setan akhirnya berdosa dia pasti disiksa ini kalau memang begitu ada alat alkitab sekarang saudara 3 jadi orang-orang yang berdosa sih bilang lihat setan di neraka setan mana yang sudah di neraka sekarang coba kasih saya satu ayat lagi di alkitab yang menunjukkan bahwa setan sudah di neraka tidak ada kalau orang berdosa sudah masuk neraka ya sudah ada tapi setannya noh setan baru akan masuk neraka akhirnya dan kalau dia masuk neraka dia akan disiksa bukan menyiksa siapa yang akan setan jadi alkodo di neraka ini berarti itu kesaksian 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 yang berdentangan di alkitab hanya ada dua kemungkinan betul noh mereka pergi ke neraka tapi setan yang memaikan untuk turun atau kedua mereka tidak pernah pergi ke neraka tapi hanya kaleng-kaleng saja supaya hebat wakil-wakil ini pernah di neraka ini satu contoh boleh berdosa siapa pun kita lihat dulu dia orang sesuai baik kalau tidak ilustrasinya begini anda hanya bisa tahu uang itu adalah uang falsa kalau anda bisa mengendal uang benar itu yang bagaimana karena itu saudari terkait dengan jalan yang palsu firman Tuhan menasihati kita warah ada warah SA feeling aku malam sesuai mungkin bentuk Juga Lukas 21 yang tidak benar Berdaga-daga, senang-senang, berdoa Nah, kalau begitu caranya bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa ini sesak, ini palsu, ini benar Caranya kenal, uji pakai firman Uji pakai firman, bagaimana bisa uji pakai firman kalau lu baca Alkitab disuruh perna Bagaimana bisa uji pakai firman kalau lu tidak mengerti firman Cara ini, untuk menghadapi pengajaran kelihatan sesak Lu sedih banyak belajar firman Tuhan Minimal lu pernah dengarin, ayah kok Biasanya hafal dimana lu pernah dengarin, ngasih kok cari Tapi kalau lu pernah dengarin, itu masalah Ada kurang, sanjana teologi Tiba-tiba sekolah pendeta, tiba-tiba dia pol saya Dia bilang, kakak, saya bilang, kenapa? Tolong minta dulu, kakak Karena minta mencari ayat, saya tiba-tiba Sama suda-sama Air apa? Kakak tolong minta cari air, gimana itu? Saya bilang, sekali barang kudayu, dua buah puluh terlap tahu Minta bilang, ucansi, memang mewah, aku tidak dapat Karena, itu boleh dibahasan, bukan alkitab sekarang sudah canggih kita bisa pakai internet cari ayat gampang tapi kita kalau bisa cari itu ayat kan kita pernah tahu ada ayat itu misalnya kita pernah baca ada ayat dimana yang bilang saya tak disiksa siang malam ya waspun udah cari aku ketemu di wahyu 12 berarti minimum pernah tahu ada ayat begitu baru bisa cari nah sekarang ini kan kita kebanyakan tidak suka belajar firman kalau kek air yang banyak-banyak 2 jam kita goyang-goyang-goyang air sekarang lain-lain kita putar goyang-goyang kita raja tapi kalau dulu belajar firman Tuhan 2 jam tidak sakit jangan harusnya belajar kalau kita belajar firman Tuhan begitu ada penyesat-penyesat hati dari Pak Suratat kita bisa membantah mereka lihat kisah 18 ayat 18 seorang Apollos dia bilang sebab tak jemur-jemurnya dan tak jemur-jemurnya dia membantah orang-orang di Yahudi di Muka Umum dan membuktikan dari kitab suksinya Yesus Anakusias kenapa dia bisa bantah orang Yahudi di Muka Umum dia belajar Alkitab dia buktikan dari kitab suksinya bulan Agustus nanti di Surabaya saya akan debat dengan seorang Islam namanya Sani Munir dia Haji Sani Munir dari Makassar itu orang yang menyalahkan Kristian dan dia lah yang terpopulerkan dan dia tanya Yesus boligam punya istri bagi Yesus kawin dan cerai melalui Allah dan saya sudah dikatakan kalau konferrasi sebenarnya saya mau berdebat dengan dia sekitar 10 tahun yang lalu tapi tidak jadu karena dia bilang waktu itu saya tidak mau berdebat dengan orang yang bukan dokter karena saya bukan dokter tapi saya bilang bagaimana kalau orang yang bukan dokter oh tapi saya sampai dokter dia tetap tidak mau ya sudah setelah itu dia mau tapi minta tawar satu hari itu bayar 2 juta saya tidak gila apa bayar 2 juta kalau mau tanggung biasa sendiri akhirnya sepakat sekarang tanggung biasa sendiri urus bakat sendiri sendiri kita dapat survive nanti berat Yesus saya yakin lagi bahkan juta dia kenapa? karena saya belajar sifat Tuhan saya belajar banyak kalau sudah lihat di Youtube saya sikat itu Matan Pandeta Yahya Waluni itu yang ngomong seulang-ulang yang paling nyamuk Matan Rektor tapi orang seperti orang bono tapi saya buktikan dengan kita suci kenapa saya bisa terbatas karena saya hari-hari belajar sifat Tuhan karena saya belajar banyak orang lain tidak tahu itu sesat saya tahu itu sesat mau saya baca itu sesat begitu saya berbaca itu sesat begitu saya berbaca itu sesat begitu saya berbaca itu sesat berapa nama saya? ya sudah terserah coba bandingkan dengan Paulus kisah 17-18 dan juga beberapa ahli pikir dari golongan itu kurus dari sekolah bersuara jawab dengan dia Paulus saya wajar sifat Tuhan saya wajar dia berbebaik bersuara jawab dia ada ini waktu saya berbaca waktu saya berbaca banyak orang berbaca jangan Tuhan tidak perlu dibela kebenaran tidak perlu dibela itu yang saya bilang tadi kurang wajar kita Filipisah 18-18 berkata aku ada disini untuk membela ini nah lihat Petrus bilang 1 Petrus 3-12 siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggung jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggung jawab kepada siap kalau orang meminta pertanggung jawab kepada siap itu hanya bisa terjadi kalau kita karena itu terus terang kalau saudara-saudara kalau saya mengajar saya lebih memilih mengajar kalau saya tidak mengajar kalau saya tidak mengajar kalau saya tidak mengajar sudah tidak mengajar bisa banyak sudah tidak paham bisa dan disinilah besar karena itu masih lagi pelajar tersebut orang bagus tapi pandemi bagusnya semacam kelas pelajar melakini di gereja saya kelas belajar wakitab tiap hari nanti dan itu pelajar pelajar pelajaran yang orang di sekolah-sekolah itu tidak tidak pelajar di gereja di jaman-jaman karena itu kalau orang bicara di jaman-jaman saya mempikir itu pendeta ini apa-apa jaman-jaman saya itu dulu hanya juga ada dulu jangan makan ya entar jangan mencoba jangan mencoba mencoba ada yang mencoba tapi pelajar sudah pelajar sudah pelajar sudah ada 10 tahun sudah di sana 10 tahun ada 10 tahun apa tahu ini 10 tahun pelajar selesai malusan satu kolom pelajar kita firman Tuhan ini kita mengerti semua bisa kasih kita waktu rutin waktu saya tidak ada 2 minggu sekali tiap hari kami 2 minggu sekali hari itu tapi banyak ini banyak ini seorang pelajar banyak ini seorang pelajar banyak ini kalau bisa dimunculkan begitu bagus belajar mengerti tidak benar-benar sehingga kita tidak gampang di goyang mengingatkan banyak masalah ini cara yang kedua selalu cara yang ketiga terakhir kita mesti berikan sungguh-sunggu Tuhan Yesus saya tadi sudah bilang di zaman yang akhir zaman yang dekat dengan akhir zaman zaman yang ujungnya akhir zaman Tuhan Yesus akan datang ingat ya larikan zaman akhir lagi sedikit akhir jam hanya kita tidak tahu Tuhan Yesus akan tetap pada perasaan bahkan yang diperlukan Allah siap lagi dengan sungguh-sungguh terserah Tuhan tidak cari yang dia cari Allah ada kakiman di bumi tapi mungkin saudara berkata saya sudah menikmati dari kecil sukses tidak ada orang yang lahir langsung kristen tidak ada kalau lahir beragama kristen ada kalau orang-orang kristen bapak nama kristen jadi mereka lahir otomatis jadi agama kristen jadi agama kristen jadi lahir kebisah tapi jadi kristen jadi lahir tidak ada kenapa karena kristen dimulai dari saat orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Yerushala jadi kalau kemarin saya terima Yesus saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Yerushala teribadi kemarin urusanan tidak kristen kalau sampai sekarang saudara belum pernah ada titik dalam Yerushala saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Yerushala saudara belum kristen sampai sekarang banyak akhir yang berkatir oleh kristen orang yang sudah percaya Yesus disebut anak Allah tapi kalau orang belum terima Yesus bukan anak Allah ada siapa? Yerushala Yerushala dengan pilihan Ibrisilah yang menjadi bapakmu nah ada banyak orang dalam mereka yang tidak percaya Yesus mereka bukan anak Allah mereka anak Iblis jadi anak banyak jemaah anak Iblis ada banyak wajilis anak Iblis ada banyak pendid anak Iblis jadi susah kalau pendid banyak anak Iblis tiap hari dulu naik fotbal mereka naik karena itu mereka biar biar orang jadi anak Allah kalau orang percaya Yesus yang menerima Yesus tetapi semua orang yang menerimanya menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak anak yaitu mereka yang percaya dalam anak Iblis ya kan? jadi kita yang percaya terima Yesus kita menjadi anak-anak karena itu saudara dari seluruh kita menjadi orang yang beriman kita beriman kita beriman kita selamat itu ajalah kristi orang yang tidak beriman pada kristi tidak membinaskan tapi orang yang percaya Yesus dia akan selamat kita selamat bukan karena kita berbuat baik kita selamat bukan karena kita ini hidup layak tak akhir membinas kita selamat karena kita beriman tidak ada orang selamat tidak ada membuat baik itu ada kain yang di dalam Jadi yang paling penting adalah kita semua sungguh-sungguh menimani. Sekali lagi, menjelaskan manusia rata, apakah dia mendapatkan iman? Pastikan bahwa saudara ada di sini beberapa hari, saudara-saudara terima Yesus sebagai Tuhan. Kecuali itu, kita tidak siap menyampaikan tangan Tuhan Yesus yang terbaik. Saya mau berikan kesimpulan, hidup di zaman akhir dengan tiga kondisi. Moral besar, nabi palsu dan penyiasat banyak, orang Kristen menerita mana? Bagaimana cara hidup? Harus hidup berbeda dari dunia kini. Raja melanyakan iman Tuhan dan beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kalau kita punya itu, kita sudah bisa hidup di zaman akhir dan siap menyampaikan tangan Tuhan Yesus. Kapanpun Tuhan Yesus datang, tidak masalah bagi kita. Kita singguh. Ya, kira Tuhan memang memiliki kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.